BAB 1561 MANA RAIN Setelah Aquaros mengutip Sifeng di forum Star Moon Kingdom, para pemain awalnya berfokus pada deklarasi pemakaman surga mengalihkan perhatian mereka ke jabatannya. Judul posting itu sangat menarik. Jika kamu ingin berkelahi, kami akan memberi kamu perlawanan. Ini gila, Zero Wing harus kehilangan akal sehatnya. Petik 2. Apakah ini nyata, Zero Wing sebenarnya berani menarik sesuatu seperti ini? Bukankah Zero Wing takut dengan pemakaman surga yang meremehkan mereka? Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Zero Wing. Petik 2. HMPH, Zero Wing hanya berusaha menyelamatkan reputasinya dengan melakukan sesuatu seperti ini. Bahkan jika Zero Wing membuat daftar pemain yang menargetkan anggotanya, apa yang dapat dilakukan jika orang-orang itu menggunakan jubah hitam? Petik 2. Betul, ini juga memberi kita lebih banyak peluang untuk mendapatkan uang. Hadiah di kedua sisi adalah sama. Heavens Burial juga memiliki lebih banyak anggota daripada Zero Wing, dan mereka lebih lemah. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan uang, membunuh anggota pemakaman surga adalah cara yang harus dilakukan. Petik 2. Tanggapan Zero Wing terhadap provokasi pemakaman surga mengejutkan para pemain di forum. Mereka juga senang. Lagi pula, mereka hanya mendapatkan sumber penghasilan lain. Sekarang mereka dapat menargetkan lebih dari sekedar anggota Zero Wing. Mereka bahkan bisa menuju ke Kekaisaran Org untuk naik level dan mendapatkan poin kontribusi sambil menggiling untuk anggota pemakaman surga. Ketika berbagai kekuatan utama melihat balasan Zero Wing, mereka menertawakan kebodohan Zero Wing. Dari semua hal yang bisa dipilih Zero Wing untuk bersaing dengan pemakaman surga, persekutuan telah memilih kekayaan. Zero Wing melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari penghancuran diri. Apa yang Zero Wing coba lakukan? Apakah itu benar-benar bermaksud untuk menghindarinya dengan pemakaman surga? Galaxy Past merasa bingung ketika dia melihat pesan ini. Menurut pendapatnya, Zero Wing masih harus memiliki metode untuk berurusan dengan karunia pemakaman surga. Meskipun hasilnya tidak akan berubah terlepas dari apa yang dilakukan Zero Wing, mereka dapat mengulur waktu, menggunakannya sebagai kesempatan untuk mencari metode lain. Seperti mencari kolaborator. Meskipun situasi Zero Wing berbahaya, dengan dasar-dasar persekutuan saat ini, harus ada banyak perusahaan besar dan negara adidaya yang mau mengakui sisi persekutuan. Lagi pula, kota hutan batu Zero Wing masih memegang arena pertempuran dan rumah lelang lanjutan, yang bisa mengeruk banyak sumber daya untuk waktu yang cukup lama. Persekutuan masih memiliki potensi besar untuk pertumbuhan. Selain itu, Zero Wing dan Phoenix Rain, yang sekarang memiliki kendali atas sebagian pulau Thunder, terhubung. Ketika Singular Burial menerima berita tentang deklarasi Zero Wing, ekspresinya menjadi gelap. Guild Leader Singular, tampaknya Zero Wing bertujuan untuk saling menghancurkan. Apakah kamu memerlukan Thunder Legion aku untuk mengunjungi Zero Wing? Lei Jingyang berkata, tersenyum ketika dia membaca posting forum Aqua Ross. Dia telah memerintahkan Thunder Legion, sekumpulan ahli, selama bertahun-tahun. Legion itu terutama menyukai penyergapan dan pembunuhan di lapangan. Pemain biasa mungkin tidak dapat berurusan dengan tim beranggotakan 100 orang Zero Wing, tetapi mereka akan menjadi permainan anak-anak untuk Thunder Legion. Tidak dibutuhkan, karena Zero Wing berani melakukan gerakan seperti itu, aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan melawan. Singular Burial berkata, mencibir. Jika Zero Wing telah tertelt, dia mungkin membutuhkan bantuan Lei Jingyang. Meskipun karunia Zero Wing di Heavens Burial akan menyebabkannya banyak masalah, dia juga dapat menghapus Zero Wing dari Star Moon Kingdom lebih cepat dari yang dia harapkan. Dia juga menolak untuk percaya bahwa kekuatan finansial Zero Wing dapat melampaui kemampuannya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang agak gemuk mendekati Singular Burial dan melaporkan, pemimpin guild, infrastruktur dasar kota telah diperbaiki. Para penjaga NPC yang kami sewa telah tiba juga. Kami dapat membuka kota batu kuno untuk umum kapan saja. Banyak tim petualang dan pemain pedagang meminta garnisun dan mendirikan kios di kota. Petik 2. Baik, buka kota untuk umum. Biarkan para pemain yang menunggu di luar kota masuk, perintah penguburan Singular Buru-Buru. Dia gembira ketika dia mendengar bahwa mereka menyelesaikan infrastruktur kota. Kumpulkan tim petualang dan pemain pedagang, dan aku akan pergi menemui mereka. Infrastruktur dasar yang disebut disebut bengkel dan hotel. Bangunan-bangunan ini menyediakan layanan penting bagi tim petualang yang bergerak di Kekaisaran Org. Dengan bisnis ini, Heavens Burial dapat mengumpulkan banyak biaya perbaikan dan biaya akomodasi. Selain itu, orang-orangnya terus-menerus menyempurnakan kota batu kuno. Di masa depan, Heavens Burial juga bisa menjual berbagai item konsumable, menghasilkan banyak uang. Kekaisaran Org adalah peta netral. Pemain mengalami kesulitan besar bepergian ke dan dari Kekaisaran. Jika pemain ingin tetap berada di Kekaisaran untuk waktu yang lama, item konsumable dasar adalah suatu keharusan. Selama Heavens Burial menjual barang-barang konsumable ini, sejumlah besar pemain akan datang untuk membelinya. Mereka tidak perlu khawatir tentang kurangnya pelanggan. Kota hutan batu Zero Wing tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang bisa dikumpulkan oleh pemakaman surga dari kota batu kuno. Dipahami, aku akan menyuruh mereka berkumpul di kota batu kuno segera. Pria parubaya itu kemudian berbalik dan pergi untuk memberitahu berbagai tim petualang dan pemain pedagang. Ketika kota batu kuno dibuka untuk umum, berita tentang ini menyebar seperti api, mencapai telinga kerajaan-kerajaan tetangga dan Kekaisaran dalam hitungan menit. Kekaisaran Org hanya memiliki tiga kota persekutuan di masa lalu. Selain itu, ketiganya berada di wilayah luar Kekaisaran Org, membuatnya sulit untuk mengerjakan poin kontribusi. Pemain masih perlu melakukan perjalanan ke wilayah dalam Kekaisaran karena jumlah monster di daerah luar yang rendah. Akibatnya, banyak pemain menolak gagasan bepergian ke Org Empire sepenuhnya. Namun, sekarang setelah kota persekutuan menduduki wilayah dalam Kekaisaran, pemain tidak hanya menghemat waktu perjalanan, tetapi mereka juga bisa menerima pencarian dengan lebih mudah. Bagaimanapun, kota menawarkan lebih banyak pencarian daripada kota. Selain itu, hadiah dari pencarian ini lebih banyak. Sementara itu, di Zero Wing City yang jauh, Aquaros mengerutkan kening ketika dia membaca laporan yang dikirim bawahannya. Popularitas kota batu kuno jauh melebihi harapannya. Berdasarkan laporan terbaru, lebih dari 2 juta pemain pindah ke Org Empire. Tidak perlu dikatakan, para pemain ini akan mengunjungi Ancient Rock City ketika mereka perlu memulihkan diri. Banyak lagi pemain dari negara-negara tetangga juga sedang mempersiapkan perjalanan mereka ke Kekaisaran Org. Dengan begitu banyak pemain, orang bisa membayangkan kekayaan yang akan dihasilkan Ancient Rock City. Saat Aquaros memeras otaknya untuk mencari solusi, dia merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Selain itu, getaran-getaran ini terus meningkat. Rasanya seolah-olah ruang di sekitarnya akan hancur setiap saat. Ini adalah, Aquaros mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Four Towers of Elements. Keempat menara tampaknya menjadi pusat gempa ini. Tiba-tiba, sebuah arai sihir empat kali lipat muncul di atas masing-masing dari Four Towers of Elements. Memancarkan aura yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli seperti Aquaros tidak bisa membantu tetapi bergidik ketakutan. Beberapa saat kemudian, sebuah tautan terbentuk di antara empat susunan sihir empat kali lipat yang melayang di atas empat sudut Zero Wing City. Pilar cahaya yang menjulang tinggi kemudian muncul dari masing-masing arai, naik tanpa henti ke langit. Keempat pilar cahaya ini mewakili empat elemen utama, bumi, air, angin, dan api. Ketika pilar cahaya naik, jumlah mana yang menakutkan mulai berkumpul di atas Zero Wing City. Pilar-pilar itu mengumpulkan mana dari puluhan ribu yard di sekitar kota, dan dengan sangat cepat, mana di sekitar kota menjadi sangat padat sehingga berubah menjadi kabut putih. Ketika kabut berkumpul di atas kota, ia mulai mengembun menjadi tetesan dan menghujani, mencuci Zero Wing City dalam cairan mana. Semua orang di Zero Wing City tercengang, tak satupun dari mereka yang pernah merasakan mana yang begitu padat sebelumnya. Pikiran mereka lebih jernih dari sebelumnya. Namun, mana rain ini tidak bertahan lama. Langit di atas kota segera kembali ke keadaan normal, dan kepadatan mana di kota mulai berkurang. Bahkan setelah kepadatan mana kota stabil, mana Zero Wing City jauh lebih padat daripada di kota hutan batu. Paling tidak, kepadatan mana Zero Wing City adalah 30% lebih tinggi daripada di kota persekutuan. Bab 1562 Kekuatan Empat Menara Elemen Apa yang terjadi dengan mana kota? Ketika para pemain di Zero Wing City merasakan perubahan dalam kepadatan mana di sekitar mereka, mereka merasakan sensasi yang tak terlukiskan menyenangkan. Namun, sensasi menyenangkan ini tidak berasal dari mandi di mana dalam jumlah tinggi, tetapi dari kekuatan yang menyehatkan jiwa mereka. Sementara semua orang kehilangan diri dalam sensasi, beberapa anggota persekutuan memperhatikan perubahan pada bilah pengalaman mereka. Indikator Buff AAXP, yang biasanya hanya muncul setelah mereka beristirahat di kamar pribadi, sebenarnya muncul di dekat bar pengalaman mereka. Ini tidak nyatakan, kita benar-benar bisa mengakumulasi penggemar AAXP hanya dengan tinggal di kota? Petik 2 Bukan itu saja, tingkat pemulihan stamina dan konsentrasi aku setinggi ketika aku pulih di sebuah hotel. Petik 2 Sangat cepat, lebih banyak pemain di dalam kota menemukan keanehan dari mandi di mana kota. Jadi, ini kekuatan Four Towers of Elements? Aquaros tidak bisa membantu tetapi tumbuh gembira saat dia menatap salah satu dari empat menara elemen yang didirikan di depannya. Dia ingin tahu tentang Sifeng yang berfokus pada konstruksi lanjutan seperti Four Towers of Elements daripada membangun infrastruktur dasar kota. Dia bahkan memutuskan untuk segera membuka Zero Wing City untuk umum. Sekarang, dia akhirnya mengerti keputusannya. Kepadaan mana yang sangat tinggi dari Zero Wing City akan membantu melawan pemain, tetapi juga akan menguntungkan pemain lifestyle. Mana kota juga memungkinkan pemain untuk mengakumulasi buff double EXP dan meningkatkan tingkat pemulihan stamina dan konsentrasi mereka. Manfaat ini mungkin tidak menarik pemain yang ingin bertualang di Kekaisaran Org, tetapi untuk pemain yang ingin berkembang di Star Moon Kingdom, Zero Wing City akan menjadi tanah suci. Selain itu, sangat mudah bagi pemain untuk melakukan perjalanan ke Zero Wing City. Zero Wing sudah bernaum di Evernight City, dan mereka bisa membuka saluran teleportasi antara Evernight City dan Zero Wing City kapan saja. Aqua melakukan perjalanan ke kota Evernight dan mengatur arai teleportasi yang menghubungkan Zero Wing City dan kota Evernight. Setelah selesai, umumkan tautannya ke publik, si Feng, yang baru saja muncul dari menara setelah menggambar susunan sulap terakhir, memesan. Baiklah, aku akan segera pergi, Aqua Rose mengangguk, jelas bersemangat. Dia kemudian mengambil return scroll dan teleport kembali ke White River City. Sementara itu, Yowlan, yang berdiri di samping Aqua Rose, masih terbenam di mana di kota itu, tidak mampu menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Apakah ini kekuatan sejati Zero Wing? Yowlan tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan melihat si Feng, kejutan yang tak terlukiskan mengisi hatinya. Dia harus mengakui bahwa Zero Wing benar-benar menakjubkan. Dia akhirnya mengerti mengapa si Feng tidak takut dengan Blackwater Corporation. Menanggapi ekspresi terkejut di wajah Yowlan, si Feng hanya tertawa kecil. Bagaimanapun, ini hanya permulaan. Selanjutnya, kita perlu membangun lebih banyak lagi hotel dan menara mana. Si Feng tersenyum pada banyak lahan kosong Zero Wing City. Pada kenyataannya, efek Four Towers of Elements tidak sesederhana yang diasumsikan semua orang. Lagipun, itu adalah konstruksi lanjutan yang membutuhkan kristal tujuh luminer. Pemain tidak hanya akan menikmati dua kali lipat tingkat pemulihan saat beristirahat di hotel, di bawah pengaruh menara, tetapi tingkat akumulasi penggemar Double AXP juga akan berlipat ganda. Dengan ini, hotel normal Zero Wing City bahkan lebih efektif daripada kamar pribadi bintang 1 di Guild Residence. Secara alami, ini meningkatkan efek kamar pribadi Guild Residence di Zero Wing City juga. Merembes ini akan membuatnya jauh lebih mudah bagi pemain yang berusaha untuk naik level. Meskipun pemain hanya bisa mengakumulasi hingga satu level buff Double AXP, itu sangat berharga. Hanya bisa mengumpulkan buff Double AXP saat beristirahat sangat mengagumkan. Ini terutama berlaku untuk pemain independen. Tapi ini hanya puncak gunung es. Aspek Four Towers of Elements yang benar-benar mengesankan adalah kemampuan mereka untuk meningkatkan jarak teleportasi. Meskipun jarak teleportasi ke dan dari kota ditentukan pada skala kota dan kepadatan mana, jarak teleportasi minimum mereka adalah 3 juta yard. Pada jarak seperti itu, seseorang dapat dengan mudah melintasi 3 atau lebih peta leveling. Itu bahkan mencakup jarak yang lebih jauh daripada gerakan luar angkasa cincin 7 tokoh. Satu-satunya downside adalah biaya yang signifikan. Teleportasi setiap pemain membutuhkan sejumlah besar mana, yang persediaannya harus dalam bentuk kristal sihir. Biaya The Four Towers of Elements hampir sama dengan Teleportation Magic Arise. Namun, tidak seperti Four Towers of Elements. Yang terakhir memungkinkan pemain untuk berteleportasi dengan jarak yang sangat jauh. Meski begitu, berbagai guild besar di masa lalu telah mencoba segala yang mereka bisa untuk mendapatkan fungsi ini. Secara alami, fungsi ini membuatnya sangat nyaman untuk melakukan perjalanan ke peta leveling terdekat. Selama peta berada dalam jangkauan teleportasi menara, pemain bisa berteleportasi setelah mendaftarkan koordinat yang tepat, menghemat waktu tempuh berjam-jam. Tidak hanya pemain dapat naik level lebih cepat, tetapi mereka juga bisa menjelajahi lokasi lebih lanjut tanpa menghambat perkembangan mereka. Menurut perkiraan Sifeng, Four Towers of Elements harus dapat memindahkan pemain hingga 4 juta meter jauhnya dengan standar saat ini Zero Wing City. Ini berarti bahwa pemain bisa melakukan perjalanan lebih jauh dari Bewildering Forest Town dalam sekejap. Pemain bisa berteleportasi ke perbatasan antara Star Moon Kingdom dan Ork Empire. Jika dia membangun mana tower, simbol kota persekutuan, di Zero Wing City, Four Towers of Elements bahkan mungkin bisa memindahkan pemain ke Kekaisaran Ork. Jika teleportasi langsung ke Kekaisaran Ork dimungkinkan, pemain yang ingin melakukan perjalanan ke Kekaisaran untuk naik level bisa melakukannya melalui Zero Wing City. Ini akan menghemat banyak waktu bagi pemain, dan mereka dapat menghindari regu patroli Ork yang menjaga perbatasan Kekaisaran. Nilai Zero Wing City untuk publik akan melambung. Namun, membangun menara mana juga tidak mudah. Tidak seperti menara sihir, yang merupakan struktur pertahanan, menara mana adalah bangunan pendukung yang unik di kota-kota. Sayangnya, terlepas dari kenyataan bahwa kota guild bisa membangun menara mana tanpa desain, konstruksi membutuhkan bahan yang sangat langka dan berharga. Biji mana, khususnya, sangat sulit diperoleh. Biasanya, mendapatkan mana ore tidak akan menjadi masalah bagi si Feng. Sangat mungkin untuk membeli dalam jumlah besar dari pasar. Namun, karena Kekaisaran Ork, mengumpulkan 5.000 keping mana ore menjadi sulit. Sepertinya aku harus berurusan dengan armor disintegrasi sesegera mungkin. Si Feng tidak bisa membantu tetapi melirik debuff disintegrasi di jendela statusnya. Selama debuff ini tetap ada, dia akan mengalami banyak kesulitan dalam menangani banyak masalah. Setelah itu, dia menoleh ke Yowlan dan berkata, Yowlan, mulai sekarang, aku ingin kamu mengelola Zero Wing City dan Candle Light Trading Firm dari Stone Forest Town. Jika kamu memerlukan bantuan dari persekutuan, kamu dapat mencari Aqua Rose. Aku sudah memberi tahunya. Petik 2. Kamu ingin aku mengambil peran yang begitu penting? Yowlan tertegun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa si Feng menganggapnya begitu penting, memungkinkannya untuk mengelola perusahaan perdagangan di dua lokasi yang tidak terpisahkan. Perusahaan perdagangan Stone Forest Town adalah salah satu sumber pendapatan utama Zero Wing. Adapun perusahaan perdagangan di Zero Wing City, tidak ada keraguan bahwa itu akan menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada Stone Forest Town. Meham, aku percaya pada kemampuan kamu. Si Feng menganggup. Dia telah melihat keterampilan manajemen Yowlan sejak lama. Selain itu, Yowlan adalah mercan bintang tiga. Yowlan terdiam saat dia mengevaluasi pria di depannya. Dia sama sekali tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran si Feng. Biasanya, tidak ada geng yang mengizinkan orang luar, yang baru saja bergabung dengan geng, untuk mengambil peran manajemen yang begitu penting, namun si Feng melakukannya tanpa ragu-ragu. Baiklah, tapi aku tidak akan bertanggung jawab jika segalanya berjalan ke selatan, kata Yowlan, tersenyum. Si Feng tidak bisa menahan tawa atas jawaban Yowlan. Dia kemudian memberitahu Aquaros dan meminta kedua wanita itu mengerjakan perincian yang lebih baik di antara mereka sendiri. Dia kemudian kembali ke Zero Wings Residence dan mengumpulkan beberapa consumables dan magic scrolls dari Guild Warehouse. Dia kemudian menggunakan cincin moloh untuk berteleportasi ke wilayah tengah Dark Den. Sementara itu, Aquaros mulai menyebarkan berita pembukaan kota Zero Wing ke publik di seluruh Star Moon Kingdom. Bab 1563 Grand Opening Zero Wing City. Tanggapan yang dihasilkan untuk pengumuman pembukaan Zero Wing memucat dibandingkan dengan pengumuman tentang Ancient Rock City. Karena kebocoran informasi yang kecil, para pemain telah menemukan lokasi Zero Wing City di Witch Hill. Peta sumber daya di dekat Bukit Penyihir adalah hal biasa dan memiliki sedikit daya tarik bagi sebagian besar pemain Star Moon Kingdom. Zero Wing City sudah dibuka? Ini kabar baik. Zero Wing harus berusaha mendapatkan uang untuk melawan pemakaman surga. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang berharga tentang lokasi kota. Paling-paling kota ini memiliki lebih banyak ruang untuk mengakomodasi pemain. Ini kemungkinan tidak akan bertahan hingga kinerja Stone Forest Town. Petik 2. Aku lebih memilih pergi ke kota hutan Stone. Aku pernah mendengar bahwa kamu bahkan harus membayar biaya masuk 30 koper untuk masuk ke Zero Wing City. Itu gila. Bahkan Ancient Rock City tidak memungut biaya masuk. Apa yang istimewa dari Zero Wing City yang menjamin biaya masuk? Petik 2. Betul. Jika aku seorang ahli, aku juga tidak akan mengunjungi Zero Wing City. Selain itu, ada banyak ahli di kota hutan batu. Jika aku ingin meningkatkan melalui duel, Stone Forest Town tidak diragukan lagi adalah pilihan yang lebih baik. Petik 2. Meskipun berita tentang pembukaan Zero Wing City telah menyebar ke seluruh Star Moon Kingdom, sangat sedikit pemain yang tertarik dengan kota ini. Sebaliknya. Sebagian besar pemain kerajaan fokus pada cara melakukan perjalanan ke Kekaisaran Ork sehingga mereka bisa mendapatkan poin kontribusi untuk membeli peralatan dan maun yang sudah ditentukan. Zero Wing City kemungkinan hanya akan berguna setelah mereka mencapai level 50 atau 60. Apakah Zero Wing benar-benar berpikir itu bisa bersaing dengan Heaven's Burial hanya dengan memiliki sebuah kota di Star Moon Kingdom? Galaxy past bingung ketika dia membaca laporan terbaru tentang Zero Wing. Apakah mereka benar-benar berencana untuk berjuang sampai akhir yang pahit? Sementara kota persekutuan dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada kota persekutuan, investasi yang diperlukan jauh lebih tinggi. Zero Wing baru saja menyelesaikan Zero Wing City, dan infrastruktur kota belum sempurna. Kota ini masih kekurangan manfaat dari kota hutan batu, belum lagi kota batu kuno. Kota batu kuno adalah kota ork, sudah memiliki semua fasilitas penting. Kota ini hanya kekurangan susunan teleportasi. Namun, lokasi Ancient Rock City benar-benar sempurna. Pemain yang tak terhitung jumlahnya di berbagai kerajaan dan dua kerajaan telah mengarahkan perhatian mereka pada wilayah dalam kekaisaran ork. Heaven's Burial dapat menghasilkan uang hanya dari biaya perbaikan dan akomodasi, belum lagi barang-barang konsumsi harian yang dijualnya. Galaxy past bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Ketika Ecelon atas Star Moon Kingdom mendengar berita itu, mereka juga berpikir bahwa Zero Wing sedang mencoba untuk membeli waktu. Kalau tidak, persekutuan tidak akan mendorong kota persekutuan yang setengah jadi. Big Sis Aqua, meskipun kami sudah menyebarkan berita, semua orang tampaknya masih lebih tertarik pada Ancient Rock City. Sejauh ini, hanya beberapa pemain pedagang dan tim petualang telah menghubungi kami tentang garnisoning di Zero Wing City, seorang summoner wanita level 29 melaporkan kepada Aquaros tanpa daya. Summoner wanita mengenakan gaun ungu muda dengan lambang merchan bintang satu yang disematkan di atas P4 UD4 terakhirinya. Sebelum pengumuman pembukaan Ancient Rock City, banyak pemain pedagang telah menghubungi mereka tentang melakukan bisnis di Zero Wing City. Berbagai tim petualang terkenal juga telah menyatakan minatnya untuk membeli rumah pribadi. Sayangnya, sebelum mereka menyiapkan kontrak yang diperlukan, pemakaman surga telah membuka kota batu kuno untuk umum. Pada akhirnya, para pemain pedagang dan tim petualang ini telah meninggalkan kota Zero Wing, membuat jalan mereka menuju kota batu kuno yang bersaing. Tidak apa-apa, menanggap perhatian semua orang sudah cukup untuk saat ini. Kita hanya perlu menunggu. Aku harus telah mengharapkan situasi ini, jadi dia tidak terkejut sedikitpun oleh reaksi publik. Jika para pemain pedagang dan tim petualang menghubungi kami lagi, beritahu mereka bahwa ini adalah kondisi kami. Ini, pemanggil perempuan itu terdiam sesaat ketika dia membaca daftar kondisi yang diberikan Aquaros padanya. Mereka akan cukup beruntung jika mereka menemukan pemain pedagang yang tertarik untuk menyewa toko kota Zero Wing. Kondisi baru yang diajukan Aquaros benar-benar tidak masuk akal. Awalnya, mereka hanya merencanakan untuk menagih 120 emas per minggu untuk toko-toko di daerah luar Zero Wing City. Ini sudah mahal dibandingkan dengan harga sewa di kota Guild. Sewa toko berpotensi tinggi telah ditetapkan pada 200 emas per minggu, dan mereka yang di pusat kota akan dikenakan biaya 300 emas per minggu. Sangat sedikit pemain yang mampu membeli dengan harga tinggi. Biasanya, hanya perusahaan dagang persekutuan yang mampu membayar sewa toko-toko ini. Tanpa penjualan yang memadai, pedagang bahkan mungkin tidak mendapatkan kembali biaya barang-barang mereka setelah memperhitungkan sewa mingguan. Namun, Aquaros telah menaikkan biaya. Jika para pemain pedagang mengetahui tentang hal ini, mereka kemungkinan besar akan tersedat karena marah. Sekarang, setiap toko di luar daerah akan menelan biaya 240 emas per minggu, sementara toko-toko dengan potensi tinggi telah meningkat menjadi 400 sampai 500 emas per minggu. Toko-toko di pusat kota akan menelan biaya 700 hingga 1000 emas untuk disewa per minggu. Harga ini gila. Mereka mencari orang-orang bodoh untuk menyewa toko kota Zero Wing daripada pemain dagang. Dengan 1000 emas, seseorang dapat membeli toko yang relatif berharga di kota persekutuan lain. Namun di Zero Wing City, orang hanya bisa menyewa toko selama seminggu. Hanya orang bodoh yang mau menerima kesepakatan seperti itu. Kami bertahan dengan kondisi ini. Apakah mereka ingin menyewa toko atau tidak itu terserah mereka? Aquaros memberitahu summoner perempuan yang ragu-ragu dengan serius. Aku mengerti, pemanggil perempuan itu tidak punya pilihan selain untuk mengangguk. Aquaros adalah bosnya, bukan dia. Saat berita pembukaan Grand Zero Wing City menyebar, beberapa pemain yang penasaran menuju ke kota. Setelah pemain mencapai level mereka, biaya masuk 30 tembaga tidak akan terlalu menghambat perkembangan mereka. Paling buruk, mereka hanya berkunjung ke kota satu kali. Kota Evernight, aula teleportasi, seperti biasa, teleportation Hall Evernight City dipenuhi oleh para pemain. Bos, apakah kita benar-benar akan pergi ke Zero Wing City? Assassin laki-laki level 42 bertanya kepada pendekar tampang yang tampak kuat di depannya. Hampir tidak ada yang mengunjungi kota sekarang. Bukankah kita datang ke Kerajaan Bulan Bintang untuk meningkatkan teknik kita? Apa gunanya mengunjungi kota kosong? Petik 2. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu seberapa populer Stone Forest Town sekarang? Jika kita pergi ke kota hutan Stone, kita harus menunggu lama sebelum kita bisa menyewa ruang tempur. Selain itu, tujuan kami adalah untuk berdebat dengan anggota tim kami, bukan ahli lainnya. Lingkungan Zero Wing City mungkin tidak sebagus Stone Forest Town, tetapi tidak ada seorang pun di sana sekarang. Kita bisa menyewa kamar tempur di sana untuk pelatihan khusus. Setelah kami dilatih, kami dapat mengunjungi kota hutan batu, kata pendekar tingkat 44, tertawa. Tim petualang mereka tidak akan kesulitan menutupi biaya masuk 30 tembaga untuk masing-masing anggota mereka. Waktu jauh lebih berharga daripada pengeluaran kecil. Mendengar alasan pendekar itu, anggota tim lainnya setuju dengan komandan mereka. Saat ini, tujuan mereka adalah berlatih di lingkungan mana yang tinggi. Setelah itu, anggota tim petualang mengikuti pendekar saat mereka berteleportasi ke kota Zero Wing. Benar-benar orang bodoh, mereka sebenarnya akan pergi ke Zero Wing City untuk berlatih. Apakah mereka tidak tahu bahwa Zero Wing City baru saja dibangun? Bagaimana kepadatan mana di sana mungkin dibandingkan dengan Stone Forest Town? Bahkan jika mereka harus membuang waktu sementara mereka menunggu di Stone Forest Town, itu lebih baik daripada pergi ke Zero Wing City. Ketika beberapa pemain di teleportation hall melihat tim petualang melakukan teleportasi ke Zero Wing City, mereka tidak bisa membantu tetapi tertawa. Namun, di Zero Wing City, bahkan setelah pemain non-Zero Wing tiba, aula teleportasi yang luas tetap sunyi senyap meskipun ada lebih dari 100 pemain di dalamnya. Hanya setelah beberapa waktu, suara bergema di seluruh gedung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kepadatan mana begitu tinggi? Petik 2. Cukup tinggi. Aku pernah ke Stone Forest Town sebelumnya, jadi aku tahu bagaimana kepadatan mana ada, tapi kepadatan mana Zero Wing City setidaknya 30% lebih tinggi. Petik 2. Tunggu. Melihat. Bukan hanya kepadatan mana yang lebih tinggi, tingkat pemulihan stamina dan konsentrasi aku telah meningkat secara signifikan, juga. Petik 2. Hah, kawan? Lihat bilah pengalaman kamu. Milik aku sebenarnya menunjukkan Double EXP buff. Petik 2. Ini luar biasa, aku hanya berharap untuk beristirahat dan berlatih di sini, tapi aku bahkan bisa mengumpulkan buff Double EXP. 30 koin tembaga benar-benar dibelanjakan dengan baik. Petik 2. Para pemain yang baru saja tiba di Zero Wing City dengan cepat memperhatikan mana kota dan manfaatnya, dan mereka sangat gembira. 30 koin tembaga bahkan tidak sepersekian dari biaya kamar hotel di Stone Forest Town, namun setelah menghabiskan beberapa koin. Mereka dapat terus mengumpulkan buff Double EXP terlepas dari mana mereka berada di Zero Wing City. Mereka juga dapat memulihkan stamina dan konsentrasi mereka jauh lebih cepat, dan efek ini akan bertahan selama mereka tinggal. Mereka bahkan tidak perlu menyewa kamar di hotel. Buff 1564 Popular Zero Wing City Setelah kejutan singkat, para pemain yang mengunjungi Zero Wing City untuk pertama kalinya meninggalkan Teleportation Hall. Ini. Ketika para pemain ini meninggalkan gedung, mereka dikejutkan oleh apa yang mereka lihat. Tak satupun dari mereka yang mengharapkan hal seperti ini. Persekutuan baru saja membangun Zero Wing City. Logikanya, itu seharusnya masih relatif kosong. Tetapi meskipun tidak ada banyak pemain di jalan, ada banyak NPC. Beberapa pedagang NPC yang berkeliaran sudah mendirikan kios mereka dan juga sibuk menjajakan dagangan mereka. Pedagang pengembara ini menjual lebih banyak barang daripada di kota hutan batu. Biasanya, pedagang keliling tidak kekurangan barang langka untuk dijual. Tim petualang dan pemain independen sering rela menunggu sepanjang hari untuk membeli barang langka ini. Namun, barang-barang ini biasanya di luar jangkauan pemain biasa kecuali mereka sangat beruntung. Namun, tidak ada satu pemain pun yang berdiri di depan pedagang yang berkeliaran di Zero Wing City. Para pemain, yang baru keluar dari Teleportation Hall, berbalik untuk saling memandang dan menelan ludah. Mereka kemudian berlari menuju NPC pedagang keliling terdekat tanpa ragu, takut bahwa pemain lain akan mengambil barang langka terlebih dahulu. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan barang-barang ini sendiri, mereka dapat menjual kembali dan menghasilkan keuntungan. 30 koin tembaga yang telah mereka habiskan untuk berteleportasi ke Zero Wing City bermanfaat. Dengan menjual kembali salah satu barang langka pedagang yang berkeliaran, mereka bisa mendapat untung lebih dari 30 tembaga. Para pemain yang baru saja tiba di Zero Wing City membakar semua uang mereka. Meski begitu, banyak pedagang yang berkeliaran masih memiliki barang langka di persediaan. Skorpion, segera beritahu komandan. Katakan padanya untuk membawa setiap koin yang kita miliki. Ini adalah kesempatan kita untuk menghasilkan uang. Petik 2 Ketika dihadapkan dengan sejumlah besar barang langka di hadapan mereka, semua orang lupa tujuan asli mereka dalam mengunjungi Zero Wing City. Mereka menghubungi teman-teman atau tim petualang mereka untuk meminjam cukup uang untuk memanfaatkan peluang berharga ini. Semakin banyak pemain memasuki Zero Wing City, semakin banyak orang mengetahui tentang manfaat Zero Wing City. Semakin banyak pemain juga datang untuk membeli barang langka. Meskipun para pemain telah mencoba menekan berita tentang manfaat Zero Wing City. Beberapa pemain yang tidak mampu membeli barang-barang ini memutuskan untuk mempublikasikan informasi di forum Star Moon Kingdom tanpa alasan. Sejumlah besar pedagang keliling hadir di Zero Wing City. Kepadatan nol kota Zero Wing City bahkan lebih tinggi di Stone Forest Town. Pemain dapat mengakumulasi buff double AXP hanya dengan tetap di kota. Gambar dan video tersedia. Ada banyak pedagang pengembara, bagaimana ini mungkin, kamu bisa mengumpulkan buff double AXP hanya dengan tetap di kota? Petik 2. Ketika pemain terus memposting video dan gambar Zero Wing City di forum, banyak pemain yang tertarik mengunjungi Ancient Rock City mengalihkan pandangan mereka ke Zero Wing City. Tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan level dan peralatan untuk pemain saat ini. Ini terutama berlaku untuk pemain independen, yang tidak dapat menikmati manfaat guild. Sulit bagi pemain independen untuk mencapai kecepatan level yang mirip dengan pemain guild karena mereka tidak memiliki peluang untuk mengakumulasi penggemar double AXP. Pemain independen juga dapat menikmati manfaat serupa hanya dengan membayar 30 koper. Mereka akan mendapatkan lebih dari nilai uang mereka. Ada juga banyak pedagang yang berkeliaran di Zero Wing City. Zero Wing City, yang menerima sedikit perhatian dari para pemain, menjadi lokasi target bagi banyak pemain independen dan tim petualang. Para pemain yang tidak memiliki niat untuk bepergian ke Ork Empire dengan cepat menuju ke Zero Wing City ketika mereka mendengar berita itu, berharap dapat melihat kota dengan baik. Akibatnya, populasi pemain Zero Wing City meroket. Banyak pemain di Stone Forest Town bergegas ke Zero Wing City. Mereka hanya tinggal di kota hutan batu karena mereka berasumsi bahwa kepadatan mana kota lebih tinggi. Sekarang mereka tahu bahwa Zero Wing City lebih unggul dari Stone Forest Town dalam aspek ini, mereka akan berlatih di Zero Wing City. Tak lama setelah Grand Opening Zero Wing City, populasi pemain meningkat dari ratusan menjadi puluhan ribu. Apalagi jumlah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Big Sis Aqua, kabar baik. Berdasarkan statistik Zero Wing City saat ini, sudah ada lebih dari 300 ribu pemain di kota. Pemanggil perempuan bernama Yaya berkata dengan gembira. Kita sudah melampaui 300 ribu? Aqua Rose juga gembira mendengar berita itu. Populasi pemain 300 ribu mungkin sepertinya tidak banyak dibandingkan dengan populasi pemain Stone Forest Town, yang melebihi 1 juta, tetapi nilai populasi pemain Zero Wing City jauh lebih unggul. Setiap pemain yang memasuki Zero Wing City harus membayar biaya masuk 30 tembaga. Karena populasi pemain Zero Wing City telah melampaui 300 ribu, itu berarti kota telah mengumpulkan lebih dari 900 emas dalam biaya masuk. Ini adalah laba bersih. Semakin banyak pemain mengunjungi Zero Wing City, pendapatan kota akan terus meningkat. Hanya masalah waktu sebelum populasi kota melebihi 1 juta. Jika Zero Wing City memiliki populasi mengambang 1 juta, persekutuan akan menghasilkan 3 ribu emas dalam laba bersih setiap hari. Bahkan perusahaan perdagangan Candle Light tidak mampu menghasilkan laba bersih sebanyak itu dalam satu hari. Ada juga pemasukan dari hotel-hotel dan arena pertempuran Zero Wing City. Penghasilan dari dua perusahaan ini kemungkinan akan setara dengan biaya masuk. Mereka juga mendapat biaya sewa dari toko. Bixis Aqua, beberapa pemain pedagang dan tim petualang telah menghubungi kami lagi. Mereka telah menyatakan bahwa mereka ingin menyewa toko-kota. Apa kita benar-benar akan memberi mereka kondisi baru? Yaya bertanya sambil memandang Aquaros. Kondisi yang diajukan Aquaros benar-benar kejam. Dia khawatir bahwa para pemain pedagang akan melarikan diri begitu mereka memberi tahu mereka tentang perubahan. Tentu saja, begitu populasi pemain Zero Wing City mencapai 1 juta, kami akan menaikkan harga ini lebih jauh. Aquaros mengatakan dengan tekad. Yaya tidak tahu bahwa Zero Wing City masih berupa rak kosong. Banyak NPC merchants Zero Wing City 2 bintang dan 3 bintang yang dikontrak belum membangun toko mereka. Setelah toko mereka selesai, mereka tidak hanya akan menjual barang dengan harga yang lebih dapat diandalkan daripada NPC pedagang yang berkeliaran. Tetapi mereka juga akan menjual barang yang bernilai lebih tinggi. Bahkan lebih banyak pemain akan tertarik ke Zero Wing City saat itu. Bahkan populasi 2 atau 3 juta mungkin tidak mustahil, apalagi 1 juta. Aku mengerti, ketika Yaya mendengar Aquaros, dia tidak bisa tidak mengasihani para pemain dagang itu. Seandainya mereka setuju untuk menyewa toko-toko Zero Wing City sebelumnya, mereka akan dapat mengambil keuntungan dari perkembangan yang tiba-tiba dan menghasilkan keuntungan besar. Sekarang Aquaros akan membungkam mereka dari setiap koin yang mereka miliki. Setelah itu, Yaya menyampaikan kondisi Aquaros kepada para pemain pedagang yang mencoba melakukan bisnis di Zero Wing City. Ini penipuan, apakah Zero Wing sangat membutuhkan uang? Sampah, toko di sebidang tanah dengan potensi biaya bagus 400 emas seminggu? Aku mungkin juga membeli toko di kota persekutuan. Petik 2. Para pemain pedagang yang menerima pesan Yaya memucat dan mengutuk Zero Wing. Jika mereka mencoba untuk menyewa toko di sebidang tanah dengan potensi bagus, mereka harus menambahkan lebih dari 57 emas untuk pengeluaran harian mereka. Berapa banyak barang yang harus mereka jual untuk mendapatkan itu kembali? Hanya merchant guild berskala besar yang akan berani menyewa toko semahal itu. Merchant guild skala besar ini terdiri dari pemain-pemain pedagang yang tersebar di berbagai negara. Dengan berbagai koneksi mereka, mereka akan dapat memperoleh banyak item yang akan sangat menarik bagi para pemain. 400 emas untuk sebidang tanah dengan potensi bagus? Tampaknya Zero Wing percaya diri dalam pengembangan kotanya. Susi, yang bertemu si Feng di rumah lelang lanjutan kota Batu Forest, tersenyum ketika dia menerima balasan Yaya. Ini peluang bagus. Aku mungkin tidak bisa menyewa toko di sebidang tanah dengan potensi bagus, tapi aku harus bisa menyewa toko di daerah luar kota. Meskipun sejumlah besar pemain pedagang memilih untuk menyerah dalam melakukan bisnis di Zero Wing City, Masih ada beberapa dari mereka yang memutuskan untuk menggigit peluru dan menyewa toko di daerah luar kota. Meskipun biaya sewa 240 emas per minggu masih mahal, setidaknya mereka bisa menghemat sebagian dari biaya mereka. Saat Zero Wing City menjadi semakin populer, si Feng telah tiba di area pusat Darkden menggunakan Moloss Ring. KTT Dunia, ini adalah tempat yang diciptakan oleh banyak dewa. Bab 1565 Tanah Para Dewa Ketika si Feng kembali ke wilayah luar KTT Dunia sekali lagi, dia merasa bahwa tempat itu telah berubah sejak kunjungan terakhirnya. Lebih tepatnya, bukan KTT Dunia yang telah berubah, tetapi dirinya sendiri. Ketika dia mengunjungi KTT Dunia sebelumnya, dia hanya menjadi pemain tier 1. Dia lebih lemah dalam hal persepsi dan fisik. Dia juga belum memiliki pemahaman yang jelas tentang seperti apa KTT Dunia itu. Namun, kali ini, dia memperhatikan lebih banyak detail. Dia bisa merasakan kekuatan aneh memenuhi area tersebut. Kekuatan ini memunculkan perasaan seperti awan. Meskipun terasa tidak jelas, itu bahkan menekan efek kekuatan disintegrasi dalam tubuhnya. Debooth disintegrasi telah melemahkan atribut dasar sebesar 50%. Sekarang, atribut dasarnya hanya 30% kurang dari normal. Efek kekuatan aneh ini sangat mencolok. Selain itu, semakin dekat ia ke KTT Dunia, semakin kuat kekuatan aneh itu. Benar saja, KTT Dunia itu luar biasa. Seharusnya sangat mungkin untuk mendapatkan kristal dewa di sini. Si Feng melihat gunung yang jauh yang menembus awan. Dia terburu-buru selama kunjungan pertamanya. Dia ingin mengamankan Alkitab kegelapan dan pergi secepat mungkin. Dia tidak repot-repot menjelajahi KTT Dunia dan daerah sekitarnya dengan benar. Sekarang setelah kembali, dia harus meneliti daerah tersebut. Bagaimanapun, para dewa telah menciptakan tempat ini. Jika dia telah memperoleh begitu banyak dari kediaman lama dewa bulan, panen yang bisa dia dapatkan dari tempat berkumpul bagi banyak dewa akan luar biasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kristal-kristal. Semakin banyak kristal dewa yang ia dapatkan, semakin baik karena ia memiliki begitu banyak kegunaan untuk mereka. Selain armor disintegrasi, ia membutuhkan dewa kristal untuk memperbaiki peralatannya, seperti Nightwalkers, Cape dan Soul Orb. Dia harus mencari lokasi yang memungkinkan untuk mendapatkan kristal-kristal. Setelah itu, Si Feng mulai menjelajahi KTT Dunia. Waktu berlalu dengan cepat, sebelum dia menyadarinya, dia sudah menghabiskan lebih dari 10 jam menjelajahi. Peta KTT Dunia sangat besar. Itu seperti peta leveling skala besar. Ada gurun, hutan, dan ngarai di sekitar KTT Dunia. Peta itu sendiri seperti dunia mini. Namun, selain dari jalan emas, lokasi lain tidak menampung makhluk hidup tunggal. Jangan bilang bahwa aku hanya bisa mendapatkan harta dengan memasuki KTT Dunia itu sendiri, Si Feng terdiam. Sementara ada banyak harta karun di KTT Dunia, ada beberapa masalah yang akan dia miliki saat berada di dalam. Jumlah waktu yang tersisa bagi pemain di KTT Dunia didasarkan pada kekuatan yang mereka tampilkan. Sebelumnya, ia telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan waktu yang hampir tidak cukup untuk mendapatkan Alkitab Kegelapan. Meskipun dia telah tumbuh jauh lebih kuat sejak kunjungan sebelumnya, dan dia seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengumpulkan cukup kristal-kristal untuk memperbaiki armor disintegrasi. Setelah memasuki KTT Dunia, meskipun kuil yang tak terhitung jumlahnya menghiasi gunung, mengaktifkan setiap kuil akan memakan waktu yang sesuai. Sudah jelas bahwa mendapatkan satu atau dua dewa kristal tidak akan cukup untuk menghilangkan kekuatan misterius yang menekan armor disintegrasi, dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia seharusnya hanya dapat menemukan kristal-kristal di peringkat epik dan di atas kuil. Titik, dalam hal itu, menurut perkiraannya, dia akan cukup beruntung jika dia bisa mengaktifkan dua atau tiga kuil epik. Sama seperti Si Feng hendak menyerah menjelajahi daerah dan mencapai jalan emas, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi, Si Feng tercengang saat melihat jalan emas. Pemain, pemain lain benar-benar telah tiba di ruang khusus ini. Bagian yang paling sulit dipercaya adalah jumlah pemain. Ada lebih dari 20 pemain yang berada dalam jangkauan visinya saat ini. Para pemain ini tampaknya bukan milik satu tim besar. Mereka bergerak dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, dan mereka jelas dalam siaga tinggi meskipun fakta bahwa serangan tidak diizinkan di jalan emas. Si Feng juga merasakan kekuatan kegelapan memancar dari para pemain ini. Lebih tepatnya, itu adalah kekuatan iblis. 20 lebih pemain ini semuanya adalah pemain iblis. Ketika para pemain iblis memperhatikan Si Feng, mereka tidak terlalu terkejut. Mereka hanya melirik Si Feng sebelum melanjutkan menuju KTT dunia. Mungkinkah ada metode lain untuk memasuki tempat ini selain dari Molos Ring? Setelah menyaksikan kelompok pemain berjalan pergi, Si Feng dengan cepat melihat beberapa lebih banyak pemain iblis mendekat dari belakang mereka. Itu jelas bahwa ada cukup banyak pemain iblis yang telah tiba di KTT dunia. Juga jelas bahwa para pemain iblis tidak tiba di tempat ini menggunakan cincin Molos sebagai gantinya. Dua pemain mengenakan black cloaks, satu pria dan satu wanita, mendekati Si Feng saat dia merenungkan. Pria itu tampak seperti orang diadap dengan rambutnya yang acak-acakan, sementara wanita itu cantik dengan tubuh yang luar biasa. Pedang patah juga tergantung di pinggang wanita itu. Si Feng telah bertemu kedua pemain ini sebelumnya. Salah satunya adalah Brute Spear, yang dia temui di Pulau Iblis, dan yang lainnya adalah Hidden Soul, pemegang Pride di Flower of Seven Sins. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu keduanya di KTT dunia. Rekan teman, apakah kamu sendirian? Bagaimana kalau berpesta bersama kita? Brute Spear bertanya pada Si Feng, yang sepenuhnya menyembunyikan penampilannya di balik jubah hitam. Sambil tersenyum, ia melanjutkan, Aku percaya kamu harus tahu bahwa kamu harus punya banyak waktu jika ingin memanfaatkan KTT dunia. Jumlah waktu yang dialokasikan jika kamu menyelesaikan tes masuk sendiri terlalu terbatas. Kamu tidak akan dapat menjelajah banyak dengan waktu yang begitu singkat. Jika kamu menantang tes sebagai pihak tiga atau lima, kamu akan dapat memperoleh lebih banyak waktu. Berapa banyak waktu yang didapat setiap orang pada akhirnya akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Petik 2 Di antara anggota dosa kesombongan, hanya jiwa tersembunyi dan dirinya telah tiba di KTT dunia. Sebagian besar pemain lain yang telah tiba di KTT dunia telah membentuk partai mereka sendiri. Bahkan pemain yang telah tiba sendirian akan memilih untuk bergabung dengan pesta lima orang daripada pesta tiga orang seperti mereka. Kesulitan tes masuk di KTT dunia sangat berbeda tergantung pada apakah kamu menantang tes sebagai individu atau sebagai pihak. Dalam hal pesta, kesulitannya tidak berbeda jika kamu berada di pesta tiga atau lima. Jumlah total waktu yang dialokasikan untuk sebuah pesta juga akan tetap sama. Setiap pemain dalam kelompok lima akan mendapat kurang dari tiga partai. Namun, sebuah partai beranggotakan lima orang tidak diragukan lagi akan memiliki kemampuan bertahan yang lebih besar dan kekuatan keseluruhan. Yang akan memungkinkan partai tersebut untuk menghadapi ujian kesulitan yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak waktu total. Sekarang setelah mereka bertemu si Feng, yang tampak sendirian, dia secara alami harus bertanya dan melihat apakah dia tertarik. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan bisa mengikuti tes pesta dan harus menggunakan tes individu. Menantang ujian sebagai pihak memberi lebih banyak waktu, ketika si Feng mendengar kata-kata Brutus PR, dia sedikit banyak memahami inti dari situasi. Dia lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan bergabung dengan pestamu. Berdasarkan kata-kata Brutus PR, dia bisa mengatakan bahwa pria itu relatif akrab dengan KTT dunia. Sebelumnya, si Feng datang sebagai individu, jadi dia tidak memperhatikan bahwa ada mode pesta untuk pengujian. Menilai oleh bagaimana para ahli seperti Brutus PR dan Hidden Soul bersedia menerima orang asing seperti dirinya ke dalam kelompok mereka sebelum bahkan mengkonfirmasi kekuatannya. Dia bisa mengatakan bahwa tes pesta jauh lebih memuaskan daripada tes individu. Kalau tidak, Brutus PR tidak akan repot mengundangnya sama sekali. Para ahli kaliber Brutus PR dan Hidden Soul relatif bangga. Jika mereka mampu mencapai tujuan mereka sendiri, mereka tidak akan meminta bantuan, terutama dari orang asing. Hahaha, hebat, saudaraku, sepertinya kamu juga orang yang cukup masuk akal. Jika sesuatu dapat dilakukan di pesta tiga orang, tentu saja tidak perlu melakukannya di pesta lima orang. Ayo cepat dan menuju ujian, kalau begitu, Brutus PR tertawa ketika Si Feng menyetujui undangannya. Hidden Soul hanya melirik Si Feng sebelum melanjutkan perjalanan menuju KTT dunia diam-diam. Jelas bahwa dia tidak tertarik untuk mengetahui gantungan seperti Si Feng. Saudaraku, jangan pikirkan itu. Komandan kami selalu seperti ini, Brutus PR menjelaskan dengan canggung. Itu bisa dimengerti. Si Feng tidak banyak bicara tentang tanggapan jiwa tersembunyi. Bagaimanapun, pikirannya persis sama dengan jiwa tersembunyi. Mereka hanya menggunakan satu sama lain untuk keuntungan mereka sendiri dan jauh dari bersahabat. Secara alami tidak perlu bertindak akrab dengan satu sama lain. Si Feng, jiwa tersembunyi, dan Brutus PR berjalan di sepanjang jalan emas dan berjalan menuju KTT dunia.